Ayam goreng tepung, dengan bumbu kecap asin, saus tiram, dan disajikan dengan nasi putih, selada, serta potongan almon. Penduduk asli Detroit menyebutnya Almon Bondless Chicken atau ABC, alias ayam tanpa tulang rasa almon. Disebut Warsugai dalam bahasa Madarin, hidangan ini punya asal-usul yang diperdebatkan. Hidangan ini muncul di menu restoran di Pecinan Detroit yang bersejarah sejak tahun 1960-an. Penulis buku kuliner Curtis Chan menulis tentang masa kecilnya di restoran milik keluarga. Dia memiliki teorinya sendiri tentang mengapa hidangan ini menjadi populer di kota dengan populasi warga kulit hitam yang besar. Hidangan ini tidak begitu umum di daerah lain di Amerika, tapi berurut Chin, ABC akan diterima masyarakat luas. Seperti Thomas yang sudah pindah dari Detroit, namun merindukan kuliner Kampung Halaman. Pecinan di Detroit memudar pada awal tahun 2000-an, namun daerah ini mungkin akan bangkit kembali. Restoran Peterborough ini dibuka pada tahun 2016 di lokasi yang dulunya merupakan toko bahan makanan Tiohoa. Ayam Albon adalah salah satu menu terlarisnya. Sebagai hidangan lintas budaya, Ayam Albon menegaskan cita rasa Amerika yang multirasa dan multikultur. Sejumlah menu makanan Tionghoa Amerika seperti General Sauce Chicken dipercaya diciptakan oleh imigran dari Tiongkok di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dan kini kuliner Amerika Tionghoa memang semakin populer dan mudah ditemukan di kota-kota seperti New York, San Francisco, dan sekitar Washington DC. Dari Washington DC, saya Ryutu Wasikal dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!